Untuk anak-anak, pelindungan anak-anak. Iya, jadi kami tetap ini gencar melakukan sosialisasi terus, menggalang dukungan juga, ini dukungan dari masyarakat, tapi kami pemerintah di belakang masyarakat untuk membangun komitmen stop perkawinan anak dan kami sudah launching bersama dengan semua organisasi masyarakat. Terus kami berjuang terus, walaupun ada pro kontra ini yang harus kita hadapi. Ini karena masalah perkawinan anak ini berhubungan dengan tradisi budaya, juga agama yang memang berbatasi sehingga masih diperbolehkan. Kami gencar sekali untuk melindungi anak-anak Indonesia supaya anak-anak Indonesia ini betul-betul siap untuk nanti menjadi generasi yang tangguh, generasi yang dapat memperjuangkan segala macam bentuk akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka inilah yang kami bersetihapkan agar mereka bisa memutuskan mata rantai semua kekerasan termasuk pergabungan anak adalah satu jenis kejahatan luar biasa, yaitu salah pengasuhan dari orang tua. Dan ini kami senang sekali karena MK sudah bisa memberikan keputusan, memberikan lampu hijau, ini kado untuk kita, kado untuk hari ibu. Dan kami akan tetap berbicara untuk membangun komitmen bersama semua organisasi masyarakat, semua masyarakat Indonesia untuk kita semua stop perkawinan usia dini. Apakah merevisi undang-undang perkawinan yang 1974, ataupun kita keras dengan undang-undang perkawinan anak kita atau mungkin PERPU yang sudah dimasukkan untuk bisa melihat kembali apakah harus ada PERPU ataupun kita ya sama-sama membangun kesepakatan bersama untuk meningkatkan apakah usia anak itu di sekitar 20-an. Saya tadinya pikir 20 perempuan, 22 laki-laki, tapi saya pikir diskriminatif juga, harus ada ketidakadilan di sini, makanya kita harus membuat sama masing-masing. Misalnya kalau dikentukan 20, ya 20 semua laki-laki perempuan, kalau 22 ya maksudnya 22 untuk laki-laki perempuan itu sedang dalam proses. Jadi kemungkinan besar kami akan mendesak DPR terus karena keputusannya akan ada di DPR. Kalau RUPKI selain, belum ada undang-undangnya. Kalau perkahwinan, perkahwinan anak sudah ada undang-undang ya. Undang-undang perlindungan anak sudah ada, undang-undang perkahwinan sudah ada, jadi kita tinggal melihat dua undang-undang ini. Karena masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang tinggi, sangat tinggi, maka akan kita singgalkan ini dengan semua kementerian-kementerian yang banyak terkait termasuk pendekatan kita khusus dengan DPR agar secepatnya kita melakukan keputusan bersama. Kalau untuk persoalan LGBT kan sekarang kemarah, di Indonesia khusus yang terbaik pengalaman? Ya, untuk mata barat-barat termasuk yang cukup tertinggi juga LGBT-nya yang saya sudah dapati. Nah, tetap kami kementerian ini atau pemerintah masih tetap fokus pada undang-undang perkahwinan, yaitu yang menikah adalah lawan jenis ya, lawan jenis kelamin. Jadi, belum bisa kita ini, namun hak-hak LGBT dan yang lain-lain punya hak yang sama. Kalau sakit ya ke rumah sakit. Kalau mau ikut pendidikannya, tetap pendidikan ada. Jadi, mereka mempunyai hak yang sama untuk hidup bersama dengan kita yang lain di negara ini sebagai warga negara Indonesia.